Pemadam kebakaran Pemadam kebakaran Pemadam kebakaran Meski demikian, Hasanuddin menegaskan bahwa kasus pemukulan anggota oleh warga akan dibawa kerana hukum, termasuk perusahaan mobil operasional Damkar. Dia menyatakan bahwa kasus ini akan dilaporkan ke polisi, dengan empat anggota yang akan memberikan laporan, termasuk tiga anggota yang dipukul dan satu sopir mobil Damkar yang menjadi sasaran perusahaan oleh warga. Pemadam kebakaran Pemadam kebakaran